KONFEDERASI SEPAK BOLA INDONESIA Manajer Timnas U23 Indonesia Endri Erawan mengakui protes ke Konfederasi Sepak Bola Indonesia, AFC, soal kontroversi keputusan wasit dalam laga melawan skuad Garuda Muda melawan Qatar pada Senin, tanggal 15 April 2024. Timnas U23 Indonesia baru menghadapi Qatar pada laga perdana Piala Asia U23-2024 yang berlangsung di Jasim bin Hamad Stadium, Alrayan, Senin, tanggal 15 April 2024. Dalam laga ini, tim merah putih kalah 0-2 dari Qatar. Namun, yang menjadi sorotan mereka berakhir dengan hanya memainkan 9 pemain. Hal ini karena Ifar Jenner dan Ramadan Sananta harus angkat kaki lebih cepat dari lapangan. Selama menjalani pertandingan ini, ada-ada beberapa keputusan wasit yang dinilai tak menguntungkan Timnas U23 Indonesia. Bahkan tak sedikit yang mengkritik keputusan-keputusan wasit Nasrullah Kabirov. Keputusan kontroversial wasit itu membuat PSSI tak tinggal diam. PSSI melayangkan protes ke AFC, karena keberatan dengan keputusan sang wasit yang kontroversial, sehingga merugikan skuad Garuda Muda. Tentu kita semua kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR, Sivakon Pu Udon yang semua bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia. Ujar Endri Erawan sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI, Rabu, tanggal 17 April 2024. Setelah pertandingan, mewakili tim kami resmi protes kepada AFC terkait keputusan-keputusan mereka, ucapnya. Lebih lanjut, Endri mengaku bahwa keputusannya melakukan protes ke AFC tak akan mengubah keadaan. Endri mengaku bahwa hasil pertandingan pun tak akan berubah. Akan tetapi, protes ini dilakukan demi kebaikan ke depan menurutnya. Endri mengatakan bahwa ia tak ingin diajang sebesar piala Asia U23 ini ada keputusan yang membuat klub merasa dirugikan. Oleh karena itu, PSSI melayangkan protes dengan harapan semua pihak bisa memperbaiki ini, khususnya buat wasit. Ia menegaskan agar perangkat pertandingan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, kata Endri. Namun, setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergengsi piala Asia U23 tahun 2024 ini, para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U23 Indonesia. Tuturnya Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!